Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menunaikannya? Pertama, berapa rakaat kami tunaikan? Kira-kira berapa rakaat? Nah, jangan dikira-kira. Kita tanya pada Nabi ya. Kalau dikira-kira nanti nggak nyampe itu. Tanyakan pada Nabi, berapa beliau kasih keterangan? Itu yang coba kita pilih dan kita lakukan. Baik, bahasan pertama tentang rakaat ini. Saya turunkan dulu dalilnya. Dari situ baru kita coba pahami setiap keterangan-keterangannya. Satu, kaedah umumnya ada di hadith muslim. Nomor hadith 749. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya Rasulullah SAW, kalau kami ingin menunaikan kiam, berapa rakaat kami tunaikan? Baik, mari fokus. Keterangan pertama, hadith muslim, nomor hadith 749 dari Abdullah bin Umar. Disingkat jadi, Ibn Umar RA. Saya bacakan hadith ini. Kala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, Salatul Layli. Salat malam itu, kiam. Masna, masna. Silahkan anda boleh tunaikan. Minimal, dua rakaat. Salam. Dua rakaat. Salam. Anda bisa mulai dengan dua rakaat, kemudian salam. Selesai dua rakaat, kemudian salam. Sampai berapa rakaat ya Rasulullah? Ternyata beliau tidak sebutkan berapa rakaatnya. Yang menarik beliau sebutkan batas waktunya. Dan jika anda sedang menunaikan salat ini, Tiba-tiba khawatir, Fajar akan segera datang, Masuk waktu saham, Maka segera tutup dengan tunaikan satu rakaat witirnya. Witir satu rakaat. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang salat dari Bandai Isya, Dua rakaat, dua rakaat, sampai menjelang Fajar. Berapa rakaat itu salatnya? Kalau dalam teori ilmah hadith, Ini menunjukkan pada bilangan banyak tanpa batasan. Sepanjang ada kemampuan. Jadi standar pertama, Saya bilang, Standar pertama dalam jumlah bilangan rakaat tarawih, Atau qiyam itu, Kata Nabi, Pertama silahkan, Sesuai dengan kemampuan, Kami tidak berikan batasan khusus. Tapi minimal dua rakaat. Salam, dua rakaat, salam. Jelas? Kita bertanya, Ya Rasulullah, Kalau kami tidak diberikan tuntunan standar dari rakaat, Khawatirnya nanti orang seenaknya saja. Malam ini dua ah, Besok baru empat. Besoknya lagi enam. Besoknya lagi turun kedua lagi. Maka tidak akan stabil ibadahnya. Semaunya, seenaknya. Apakah berkenan Rasulullah SAW, Menyontohkan kepada kami, Bilangan standar yang kiranya mudah diikuti. Maka, Abdullah bin Mas'ud dan Huzaifah al-Yamani, Mencoba bertanya kepada Sayyida Aisyah, Isteri Rasulullah SAW, Bagaimana sifat salatnya, Nabi SAW. Maka kemudian dijawablah, Dan direkam di Sayyid al-Bukhari, Nomor hadith 1147, Dan di hadith Muslim, Nomor hadith 738. Saya bacakan hadithnya. Makan, Yazidu, Fi Ramadhan, Wala fi ghairihi, Kata Aisyah radiyallahu anha, Selama bersama saya. Lihat kalimatnya. Selama bersama saya. Rasulullah SAW, Dalam salat qiyamnya, Di Ramadhan, Atau di luar Ramadhan, Beliau tidak pernah lebih dari, Ada ehda ashratarakatan. 11 rakat. Hadith yang pertama. Pelan-pelan, fokus. Kalau ada tambahan spiro, Barangkali bisa. Tidak melengkapi. Ya. Di satu, Ini redaksi 11 rakat yang standar. Ya. Bagaimana cara menunaikannya? Kata Sayyidu Aisyah. Yusalli arba'an. Pertama, Beliau lakukan dulu 4 rakat. Kemudian salam. Fumma yusalli arba'an. Kemudian, Salat 4 rakat lagi. Kemudian salam. Fumma yusalli thadatan. Kemudian tutup dengan witir 3 rakat. Jika anda kemudian menemukan di sebagian tempat ada orang tertentu atau saudara kita menunaikan salat qiyamnya dengan 11 rakat. Urutan kemudian 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 4, kemudian 4, kemudian 3. Itu benar. Disandarkan pada hadith, riwayat, Aisyah r.a. Jelas sampai sini? Baik. Apakah kemudian harus 4-4-3 saja? Ternyata keterangan Ibn Abbas, hadith muslim, nomor hadith 764, menyampaikan saat Rasulullah s.a.w. tinggal dengan bibinya Maimunah. Kan Rasulullah tidak setiap malam di rumah Aisyah kan? Kadang di tempat istri beliau yang lain. Di Ummu Habibah, Ummu Quthum, ada Maimunah, ada Zainab. Nah saat menginap di rumah bibinya Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, saya bacakan hadithnya. Kana salatun nabi s.a.w. kami saksikan salatnya Nabi s.a.w. 13 raka'at. Masya Allah. Nanti kita lihat ya. Dan ternyata 13 raka'at ini pun, inti salatnya 11 juga. 11 juga. Di inti salatnya 11 raka'at, yang duanya itu dikenal dengan istilah khafifatai. Nanti saya terangkan. khafifatain. Khafifatain itu ringan. Khafifatain dua raka'at yang ringan. Maksudnya pembuka salat. Kalau kita warming up lah ya. Supaya sebelum kita tunaikan yang intinya, hati kita sudah ada ketersambungan dengan Allah. Kenapa disebut khafifatain? Karena salat ini saat ditunaikan, itu Anda tidak membacakan iftitah dan surah. Hanya al-fatihah saja. Jadi begitu takbir, Allahu akbar, langsung ta'awud, sampai selesai fatihahnya, kemudian Anda langsung rokok, tidak, sujud, demikian selanjutnya sampai dua raka'at. Karena itu disebut ringan. Jadi tidak usah baca surat ya. Nabi saja tidak baca, masa Anda mau baca? Jangan terlampau soleh. Cukup sampai al-fatihah saja. Yang sebelah raka'atnya, ini intinya. Ini intinya. Ternyata ditunaikan, dua raka'at, salam. Dua raka'at lagi, salam. Dua raka'at lagi, salam. Dan dua raka'at, salam. Dua raka'at salam, plus witir satu. Kalau berhenti di delapan, witirnya tiga. Baik. Jadi saat Anda misal, mendapati di satu tempat, atau Anda sendiri yang melakukan, sebelas raka'at dengan rumusnya, dua, 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 ditutup dengan tiga raka'at witir, atau satu witir di akhir, maka itu pun sah dilakukan, berdasar hadith yang tadi kami sebutkan. Jelas di sini? Jadi tidak ada masalah di sini. Baik. Yang selanjutnya, sekali akhirnya. Bukankah Nabi terkadang salat dengan sahabat yang lain? Bahkan di Ramadan, tiga malam beliau salatnya kan dengan sahabat lain ya? Beliau tunaikan di masjid. Baru selebihnya dengan istisinya. Atau di rumah beliau. Tapi keterangan Omar bin Khattab, dikuatkan oleh Ufman bin Affan, bahkan nanti Ibn Abbas juga meriwayatkan ini. Nabi pernah menunaikannya. Dan Omar kemudian menguatkan, memilih dengan dua puluh raka'at. Plus tiga witir. Ini sebelas. Tiga belas. Ini dua puluh tiga. Dua puluh tiga. Dua puluh tarawihnya. Witirnya tiga. Masya Allah. Bahkan nanti ada yang sampai tiga puluh enam. Ada yang sampai empat puluh, Ubay bin Ka'ab. Dan jadi imam nanti di masa Omar bin Khattab. Tapi, kalau rumusnya di atas sebelas, di atas tiga belas, misal sampai dua puluh tiga, tiga puluh enam, dan selebihnya, maka rumusnya tidak menggunakan empat empat, tapi dua-dua. Dua raka'at, salam. Dua raka'at, salam. Sampai sepuluh kali, baru witirnya tiga. Jadi, di sini, ada kemudahan bagi kita dalam menunaikan salat kiam dalam bilangan ini. Silahkan Anda tunaikan semampu yang bisa kerjakan. Ini ada batasannya. Silahkan dipilih. Di Madinah, misalnya, kalau Anda almerah sekarang, ikut tarawih di sana, itu dari sejak zaman Iman Malik sampai sekarang, rata-rata tiga puluh enam raka'at. Anda akan salat tiga puluh enam raka'at. Witirnya tiga. Kalau Anda ke Mekah, itu dua puluh tiga raka'at. Dua puluh kiamnya, tiga-nya witir. Lingkaran sekitarnya, sebaliknya lagi, sebelas. Baik Syekh bin Baz memilih sebelas. Kemudian, ada yang tiga belas, tidak ada masalah. Bahkan ada yang sampai empat puluh. Jadi, kalau kita masih mengacu pada dalil-dalil ini, silahkan ada yang bisa menjadi standar patokan untuk kita, yang salah tetap satu golongan saja. Yang tidak salat. Jadi, sepanjang masih ada yang salat, kaedahnya ada di sini, maka tidak perlu kita berselisih pada sesuatu yang dituntun oleh Nabi. Jelas ya? Cuma nanti, di akhir kita akan lihat, kalau Nabi menunaikan sebelas, bagaimana cara salatnya? Ya, kalau sekiranya ditunaikan dua puluh, bagaimana cara salatnya? Nanti di situ baru kita paham, oh ternyata kalau sebelas begini maksudnya. Kalau dua puluh, segini arahnya. Jelas ya? Bye. 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 Bye.